Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan keberkahan Dimana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka Dan segala amalan dilipat gandakan Semua muslim tentu berlomba-lomba Untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan berdoa Bukan hanya berlomba mencari pahala Tapi juga senantiasa berdoa kepada Allah Agar segala hajat dan keinginannya dapat dikabulkan Ya, bulan Ramadan memang memiliki waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa Pada waktu tersebut, doa seorang hamba berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang pada setiap hari dan malam Ramadan Dan setiap hamba diantara mereka ada doa yang dikabulkan Hadis Riwayat Ahmad Lalu, kapan saja waktu-waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan? 1. Sepertiga malam terakhir Primadona waktu berdoa yang mustajab Waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan yang pertama adalah sepertiga malam terakhir Yang dimulai dari pukul 00.00 sampai dengan 03.00 Sepertiga malam merupakan waktu yang paling efektif untuk memanjatkan doa kepada Allah Selain berdoa, waktu sepertiga malam ini juga sering digunakan untuk sholat tahajud Kemudian berfirman siapa saja yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan Siapa saja yang meminta sesuatu kepada aku akan aku beri Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim 2. Saat sahur Saat sahur termasuk salah satu dari tujuh waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan Sahur juga merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa Jadi berdoa lah sebelum menyantap makan sahur Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhori dan Muslim Rob kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir Lantas Allah berfirman Siapa saja yang berdoa kepada aku maka akan aku kabulkan Siapa yang meminta kepada aku maka akan aku beri Siapa yang meminta ampunan kepada aku maka akan aku ampuni Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim 3. Sepanjang Berpuasa Sepanjang berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa kita Jadi jangan lupa untuk selalu panjatkan doa di setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan di bulan Ramadan Karena setiap doa yang dipanjatkan akan didengar dan dikabulkan oleh Allah sebagaimana Dan sabda Rasulullah SAW Ada tiga golongan doa mereka yang tidak tertolak Satu orang yang berpuasa hingga ia berbuka Dua imam yang adil dan ketiga doa orang yang terzolimi Hadis Riwayat Tirmizi 4. Menjelang Berbuka Salah satu dari tujuh waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan adalah menjelang berbuka Waktu yang paling dinanti-nanti semua Muslim Setelah lelah berpuasa menahan haus lapar dan amarah Ternyata waktu tersebut juga menjadi waktu yang dinantikan Allah untuk mendengar doa-doa kita Hadis yang diduayatkan oleh Ibn Majah yang artinya Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka Artinya jika Nabi Muhammad SAW berbuka Ia berdoa Telah hilang dahaga Telah basah urat-urat dan semoga ganjaran didapatkan insyaAllah Hadis Riwayat Abu Dawud 5. Di antara azan dan ikomah Waktu berdoa yang mustajab yaitu di antara azan dan ikomah Berdoa lah di antara waktu azan dan ikomah Karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab terkabulnya doa Di waktu itulah Allah mendengar semua doa-doa kita Artinya doa di antara azan dan ikomah tidak tertolak Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmiji, dan Ahmad 6. Pada hari Jumat Hari Jumat termasuk hari yang istimewa bagi umat Islam Terlebih di bulan Ramadan Hari Jumat termasuk waktu berdoa yang mustajab Dimana segala doa yang dipanjatkan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat Kemudian beliau bersabda Di dalamnya terdapat waktu Jika seorang muslim berdoa di waktu itu Pasti dia akan diberikan apa yang dia minta Lalu beliau mengisaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 7. Pada malam Laylatul Qadar Laylatul Qadar malam terbaik dari seribu bulan waktu berdoa yang mustajab Dalam bualan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa Yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan yang dikenal dengan malam Laylatul Qadar Malam tersebut terdapat di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan beritikap di masjid Untuk mendapatkan malam Laylatul Qadar Karena di malam tersebut Merupakan waktu terbaik dikabulkannya segala doa Laylatul Qadri khairu min al-wishah Artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Quran Surat Al-Qadar ayat 3 Artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Quran Surat Al-Qadar ayat 4 Sahabat yang beriman Itulah tujuh waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan Yuk menfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan dan terus berdoa Agar segala yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh Sebagian ada yang mengalami kejadian aneh Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum Karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kotak kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut Alhasil Banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci Merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal Maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja Namun kisah lainnya Seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta Salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka Baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawaroh Ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja Bahkan ia mengalami bingung Sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya Ataupun penyebab lainnya Karenanya Disepanjang menjalankan ibadah sunnah itu Muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala Atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta Dan beberapa waktu setelah itu Teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu Keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah Berasal dari sumber yang tidak halal Yakni dengan cara menipu Sahabat yang beriman Itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita Apapun yang kita lakukan di dunia ini Suatu saat nanti akan ada balasannya baik ataupun buruk Allahuakbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh